Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apaan teman-teman pikirkan ketika mendengar bulan Ramadan? Siru marjan, poin petasan, nyurid, atau santeng punggung? Nah, yang pasti teman-teman pikirkan adalah puasa Benar kan? Nah, harusnya pertama kali yang kita pikirkan ketika mendengar bulan Ramadan adalah Al-Quran Karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-185 Siru Ramadan, al-lazi unzi lafi il-Quran Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran Jadi Ramadan adalah bulan Al-Quran Dan yang membuat Ramadan spesial adalah turunnya Al-Quran Karena apa saja yang bersentuh andul Al-Quran Maka akan menjadi spesial dan banyak keistimewaan Malam yang diturunkannya Al-Quran menjadi magam yang paling spesial Yaitu malam Laylatul Qadar Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling spesial Yaitu malaikat Jibril Kota tempat diturunkan Al-Quran menjadi kota yang paling spesial Yaitu kota Mekah dan Madinah Nabi yang diturunkan Al-Quran menjadi nabi yang paling spesial Yang paling istimewa Yaitu Nabi Muhammad SAW Dan apabila Al-Quran turun ke dalam diri kita Maka kita menjadi manusia yang paling spesial Di antara miliaran manusia di muka bumi Maka dari itu Ayo teman-teman Di bulan Ramadan ini Kita berbanyak baca Al-Quran Berbanyak menghafal Al-Quran Dan banyak belajar Al-Quran Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik di dalam hidup kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!